Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia, memunculkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, yang bersinergi dengan ajaran Islam. Sangat ironi jika amaliah yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dituduh sebagai perbuatan bitah. Karena dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini menimbulkan reaksi dari kaum tradisionalis yaitu Kiai Haji Hashim Asyari, yang sangat peduli dalam melestarikan tradisi-tradisi lokal yang dianggap telah bernafaskan ajaran Islam. Ada beberapa amalan yang dianggap bitah di bulan Ramadan, karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad S.W.T. Untuk memahami masalah bitah itu, mari simak penjelasan video berikut ini. Tetapi sebelumnya jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ada beberapa amalan yang dianggap bitah oleh sebagian orang. Seperti, berzikir dengan keras setelah salam salat tarawih, membangunkan orang-orang untuk sahur, melafazkan niat puasa, mengumandangkan imsak, takbiran, perayaan nuzulul Quran, berziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Konsep bitah menurut Kiai Haji Hashim Asyari adalah mendatangkan atau menciptakan suatu perkara baru dalam agama, dan meyakininya sebagai bagian dari ajaran agama. Kiai Haji Hashim Asyari membagi bitah menjadi lima macam, yang ditulis dalam kitabnya. Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, Fi Hadid As-Sahwa Bayani Mafhum As-Sunnah Wal Bitah. Salah satu budayawan Indonesia yaitu Ngatawi Al-Zastro, menjelaskan bahwa sejarah Islam datang dan diterima di Nusantara ini, karena metode penyampaian Islam dengan melalui budaya dan tradisi, lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Dan itu terbukti ampuh, sehingga dalam waktu kurang dari lima puluh tahun, Wali Songo mampu meng-islamkan masyarakat Nusantara ini. Melihat amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan tadi. Apakah itu termasuk bitah yang sesat? Mari kita renungkan sejenak. Apakah bisa? Lantunan ayat suci Al-Quran, kalimat toibah atau kalimat tahlil, dan kalimat takbir yang mengagungkan Allah Subhanallah wa ta'ala. Bisa merusak keimanan kita. Hanya Allah yang bisa menilai perbuatan kita semua. Demikian video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.